Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sembuhan sepinjuk berita. Aksi demonstrasi kembali dilakukan mahasiswa di Kabupaten Ponerogo. Sempat diwarnai aksi saling dorong dikarenakan mahasiswa ingin masuk ke dalam gedung Pemkap Ponerogo. Ratusan mahasiswa dari Universitas Momadia Ponerogo melakukan aksi di depan gedung pemerintah Kabupaten Ponerogo. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta Pemkap Ponerogo berupaya dalam penurunan harga bahan bakar minyak atau BBM bersumsidi yang saat ini naik. Pasalnya, dengan kenaikan tersebut berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Selain itu, para mahasiswa mempertanyakan dengan proyek jalan yang dilakukan oleh Pemkap setempat. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa mengklaim banyak kondisi jalan yang rusak dan hingga kini belum ada perbaikan. Di tengah aksinya, para mahasiswa langsung ditemui Bupati Ponerogo, Sukir Sanjoko. Bupati menjelaskan bahwa proses perbaikan jalan sedang berjalan dan meminta mahasiswa untuk bersabar. Aksi juga dilakukan di gedung DPRD Ponerogo. Peserta aksi langsung dipersilahkan masuk ke dalam gedung wakil rakyat tersebut untuk melakukan mediasi dengan pimpinan DPRD. Tentu tanya yang pertama, kita menuntut pemerintah untuk menolak kenaikan BBM karena sangat meresahkan masyarakat. Lalu yang kedua terkait jalan berlubang di Ponerogo. Lalu yang terakhir terkait TPM di Merican, sampah. Harapannya? Harapannya pemerintah merealisasikan Pak, secepatnya. Kenaikan BBM? Kenaikan BBM, harapannya kita pemerintah Ponerogo setidaknya menolak, pemerintah Ponerogo setidaknya bersama masyarakat untuk menolak kenaikan BBM. Harapnya hari ini sudah mendapat jawaban dari Bupati, seperti apa anggapannya? Hari ini kita mendapat jawaban dari Bupati, makanya kita ke gedung DPRD untuk meminta pengawasan dari Pak Dewan jawaban Pak Bupati tadi. Jawabannya apa saja tadi? Jawabannya beliau siap menentangkan ini untuk kecepatan bersama. Terkait jalan katanya siap melakukan pengasipalan semua titik, 51 titik sampai November. Harapnya puas dengan jawaban Bupati? Sebenarnya tidak puas. Kita tunggu sampai November, apakah terakhir saja tidak, kalau tidak kita turun lagi. Senarto, Ketua DPRD Ponerogo mengapresiasi aksi yang dilakukan para mahasiswa. Namun pihaknya mengimbau kepada mahasiswa untuk bersabar. Dikarenakan saat ini, proyek pembangunan jalan sudah berjalan dan memastikan pihaknya terus melakukan pengawasan. Secara normatif, DPRD sudah mengasahkan APBD 2022 ini pada 27 November 2021. Artinya tugas DPRD sebenarnya sudah berliru. Sehingga itu porsi dalam hal pengawasan. Meski demikian, pengawasan ini, DPRD belum bisa menyimpulkan kalau sampai hari ini pemerintah daerah atau jalan bali Bupati gagal. Belum bisa. Karena tahun anggaran ini sampai Desember 2020. Oleh sebab itu, etikat baik yang sudah dilaksanakan oleh Bupati dan sejarahnya ini. Ayo kita jorong bersama-sama, kita kawal bersama-sama supaya segera bisa dilaksanakan. Tentu tidak mengesampingkan norma-norma yang ada. Artinya ya normatunya dilakukan, regulasinya juga dilakukan, tidak menyimpang dari teman. Pengawasan ini penting supaya semua elemen bisa masuk, bisa memberikan masukan, terutama dalam pelaksanaan ini. Jangan sampai ada pelaksanaan yang kurang baik. Ega Patria, JTV Ponroga